Musyawarah Orari Kota Sungai Penuh bertempat di Gedung Pemuda Lulo Gedang Pasar, Kerman 28 Maret 2001 Bahuri berhasil terpilih dengan mengantongi 20 suara dari Nasril Mukti Hanya mendapat 8 suara Bahuri Ketua terpilih dalam wawancara dengan Lulu TV mengatakan Ada Secara sadar Ada Pertama-tama selaku Ketua Orari Lokal Sungai Penuh terpilih Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus-pengurus sebelumnya yang sudah membawa Orari ke arah yang lebih baik Ucapkan terima kasih yang kedua, saya sampaikan kepada seluruh panitia musyawarah hari ini yang sudah bekerja ekstra keras Sehingga musyawarah hari ketujuh Lokal Sungai Penuh yang berhasil menekatkan Orari Sungai Penuh dan Orari Kerinci Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Tentu harapannya ke depan Dengan pemekaran ini Saya selaku Ketua Orari Terpilih Kota Sungai Penuh akan berkerja optimal Terutama dengan stakeholder kita Yaitu pemerintah Kota Sungai Penuh Di mana kita sering dengan pemerintah Kota Baik itu dengan pemerintah Kota sendiri Dengan mitra kerja yang sudah kita laksanakan MOU di Orari Pusat Kita akan jadi lagi kerjasama Sehingga sinergi yang baik antara organisasi amatia radio dengan pemerintah Kota sendiri Jadi bisa berjalan dengan baik Di samping itu kita akan mengenai internalnya administrasinya Orari ini Sehingga rekan-rekan yang baru tergabung Bila lama betul hari ini bisa kita rangkul dengan sebaik mungkin Baik itu ambil pertanyaan Berakhirnya acara muslok yang cukup sukses nih Pak Ya acaranya melalakan Memakan banyak pikiran Memakan banyak tenaga Tapi Alhamdulillah Yang kita rencanakan itu berjalan Terbentuknya dua lokal Kabupaten dan kota Insya Allah ke depan Saya yakin mereka akan bisa Membenahi atau membawa organisasi ini Yang lebih baik Bikin Pak